Hai co-friends, untuk mengejarkan soal ini, perhatikan, pertama-tama kita perlu mencari n-nya dulu nih. Cara mencari nilai n, kita jumlahkan semua frekuensinya. Jadi n itu adalah total frekuensi. 5 tambah 8, tambah 8, tambah 7, tambah 10, tambah 12. Ini sama dengan 50. Perhatikan, 50 adalah 4 kali 12 ditambah 2. Jadi kalau misalkan n ya, bentuknya adalah 4, k tambah 2, k itu bilangan bulat, berarti k1-nya rumusnya itu seperti ini, k3-nya rumusnya seperti ini. Nah, untuk menghitung k1, berarti data ke setengah, lalu n-nya kita masukkan 50 ya, 50 per 2, 25 tambah 1. Ini sama dengan data ke setengah kali 26, 13. Nah, kita hitung. Data ke 13 itu ada di mana? Yang pertama nih, data pertama sampai ke 5, dilanjutkan, data ke 6 sampai ke, karena ada 8 frekuensi ya, berarti sampai ke 13. Nah, berarti 13 itu ada di sini, pas nilainya 6. Berarti, k1 nilainya adalah 6. Lalu, k3, berarti ini data ke, ya, data ke n per 2, 50 per 2, 25 ditambah, setengah dikalikan, n per 2, 25 tambah 1. Ini sama dengan data ke 25 ditambah, setengah kali 26, setengah kali 26, 13 ya, 25 tambah 13, kita dapat 38. Nah, kita lanjutkan lagi, kita hitung sampai ke data ke 38. berarti ini 14 sampai 21 ya, karena ada 8 frekuensinya, lalu 22 sampai 28, lalu 29 sampai 38, nah, berarti 38 ada di nilai yang 9. Berarti nilai data ke 38 adalah 9. Nah, hambaran adalah k3 dikurang k1, maka kita punya 9 dikurang 6, yaitu 3. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.